Di dunia, banyak sekali pintu yang belum dibuka selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Pertanyaannya, kenapa? Sepertinya, sekarang kamu bisa membuka pintu manapun yang kamu mau. Namun, ada beberapa pintu yang disegel karena alasan serius. Sejauh ini, tidak ada yang menemukan harta karun dan misteri yang disembunyikan pintu-pintu ini. Berikut adalah empat pintu yang menyimpan rahasia dengan sangat baik. Nomor 1, Taj Mahal Taj Mahal di India adalah salah satu bangunan paling romantis di dunia. Syah Jahan memulai pembangunannya tahun 1631 untuk menghormati kenangan istri ketiganya yang sangat dia cintai. Mereka bersama selama 19 tahun, tapi istrinya meninggal saat melahirkan bayi ke-14 mereka. Yap, kamu nggak salah dengar. Syah Jahan sangat sedih karena kehilangan cinta sejatinya dan memutuskan untuk mengenangnya dengan membangun makam megah. Butuh seribu gajah, 20 ribu manusia, dan 20 tahun untuk menyelesaikan pembangunan monumen megah ini. Desain istana ini sangat aneh. Tinggi empat menara Taj Mahal sekitar 40 meter, dan semua berdiri di tepi platform luas. Meski cantik, fungsi utama penempatan seperti ini bukanlah untuk keindahan. Pada abad ke-17, banyak bangunan arsitektur besar runtuh karena beratnya sendiri. Itu sebabnya, sang kepala arsitek menaruh menara ini lebih jauh dari makam. Selain itu, dia memiringkan sedemikian rupa agar tidak jatuh. Puing-puingnya takkan merusak sisa bangunan Taj Mahal. Selain menjadi monumen cinta abadi, Taj Mahal juga merupakan tempat misterius. Tersembunyi banyak ruangan tertutup yang tidak boleh dimasuki orang-orang. Dari beberapa foto Taj Mahal yang diambil dari samping sungai, kita bisa melihat dua lapis basement. Sama seperti beberapa ruangan di dalamnya, semua disegel. Ada beberapa teori kenapa kamar-kamar ini ditutup pada masa Syahjahan dan tetap ditutup sejak saat itu. Beberapa peneliti meyakini ruangan tertutup itu terbuat dari marmer yang bisa berubah menjadi kalsium karbonat jika terkena karbon dioksida. Akibatnya, marmernya akan mulai terkelupas. Oleh karena itu, ruangan-ruangan itu disegel dan dijauhkan dari mata publik. Semua ruangan ini juga tidak berventilasi. Selain itu, kalau terlalu banyak CO2 masuk ke basement, empat menara yang mengelilingi Taj Mahal bisa runtuh. Tapi itu cuma salah satu kemungkinan alasan. Yang lain memperkirakan bahwa Mam Taj Mahal, istri Syahjahan, dimakamkan di Taj Mahal. Mereka yang mendukung teori ini meyakini tubuhnya masih tersimpan di basement istana dalam keadaan yang sama seperti dia meninggal. Nomor 2. Swings Agung Giza Ada banyak alasan kamu mungkin pernah mendengar tentang Swings Agung Giza. Salah satunya mungkin adalah misteri monumen agung ini. Pertama, ini patung monolit terbesar di dunia. Tingginya 20 meter, lebarnya 19 meter, dan panjangnya 73 meter. Menurut perkiraan ilmiah, konstruksi ini dibangun sekitar 4.500 tahun lalu. Swings sendiri adalah makhluk yang bisa kamu temui dalam mitologi Mesir dan Yunani. Makhluk ini berkepala wanita dan bertubuh singa. Saat ada yang bilang bahwa Swings merupakan misteri, itu bukan cuma metafora. Setidaknya saat kita membahas Swings Agung Giza. 100 pekerja butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikan pembangunan Swings Agung. Beberapa bukti menyatakan monumen ini dahulu jauh lebih besar dibanding sekarang. Para arkeolog menemukan balok batu besar dan peralatan yang ditinggalkan di dekatnya. Menariknya, para pekerja yang membangun Swings bukanlah budak, dan diberi banyak makanan lezat seperti daging domba dan kambing. Tapi ini bukan rahasia utama yang disembunyikan Swings. Dengan bantuan seismograf, peneliti menemukan dua ruangan persegi panjang di kedalaman 7,5 meter. Ruangan ini terletak di bawah tanah, tepat di bawah kaki depan Swings. Ada teori menyatakan ruangan ini mungkin berisi aula catatan yang mistis. Aula ini diakini berisi pengetahuan tentang kehidupan dalam bentuk gulungan kertas kuno. Beberapa orang meyakini warga Mesir kuno berhasil mendokumentasikan sejarah Atlantis, benua hilang yang terkenal dan penuh teka-teki. Sayangnya, semua teori ini tidak punya bukti pendukung. Para arkeolog meyakini ruangan itu mungkin punya dua pintu masuk, tapi keduanya tersegel. Sejauh ini, pihak berwenang mencegah para peneliti mencari tahu misteri ruang bawah tanah ini. Nomor 3. Kuil Sri Padmanabha Suami Pelafalanku benar gak ya? Kuil ini mutiaranya negara bagian Kerala di India. Namun, keindahannya bukan satu-satunya alasan kenapa bangunan yang menakjubkan ini sangat populer di seluruh dunia. Di bawah kuil ini, ada enam kubah yang dinamai A, B, C, D, E, dan F. Tapi ini mungkin bukan nama aslinya. Pintu menuju ruangan-ruangan ini sangat besar dan terbuat dari besi. Beberapa tahun lalu, pihak berwenang mencari tahu apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu ini. Butuh banyak pekerja untuk membukanya, tapi semua usaha ini terbayar. Pada tahun 2011, lima dari enam ruangan mengungkapkan harta yang sangat berharga ke dunia. Berkarung-karung emas, batu permata, dan perhiasan tak ternilai yang berhiaskan intan. Total nilai temuan ini diperkirakan mencapai 14,5 kuadriliun rupiah. Tapi bagaimana dengan ruangan ke-6? Kamar B tetap ditutup, tapi bukan karena tidak coba dibuka. Banyak orang meyakini kutukan mematikan melindungi pintu menuju ruangan ini. Secara hipotesis, kutukan ini bisa dihilangkan jika orang suci atau bijak melantunkan mantra tertentu. Tapi zaman sekarang, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Ada cerita bahwa pada tahun 30-an, beberapa pembobol kuil mencoba masuk ke ruangan B untuk mencuri isinya yang berharga. Namun, mereka gagal. Ular mengerikan yang muncul entah dari mana, membuat gerombolan itu ketakutan. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan validitas cerita ini. Ada juga informasi bahwa Auditor Jendral Vinotrai memberi tahu Mahkamah Agung bahwa ruangan B pernah dibuka dan bukan cuma sekali. Dia menyatakan, sejak tahun 1990, orang-orang memasuki ruangan ini setidaknya 7 kali dan tidak ada hal buruk yang menimpa mereka. Nomor 4, Mahkam Kaisar Pertama di Tiongkok, bagian tengah. Terkubur jauh di bawah bukit dan dikelilingi merkuri beracun. Kaisar Pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, terbaring tanpa gangguan selama lebih dari 2.000 tahun. Kaisar Pertama adalah pangeran dari negara Qin. Dia masih sangat muda menjadi raja saat ayahnya meninggal. Itulah sebabnya negara ini di bawah kendali perdana menteri sampai Qin Shi Huang berusia 22 tahun. Ambisi terbesarnya adalah menaklukkan 6 negara-negara perang yang terpecah di masa Tiongkok kuno. Setelah rencananya terpenuhi, negara itu dipersatukan kembali di bawah kekuasaan dinasti Qin. Sang Kaisar meninggal pada 10 September 210 sebelum masehi. Pada 1974, beberapa petani menggali sumur tak jauh dari Xi'an, Tiongkok yang menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa, pasukan terakota. Temuan ini memicu penggalian arkeologi yang berlangsung lebih dari 4 dekade. Pasukan terakota pertama itu hanyalah satu dari beribu-ribu pasukan lainnya. Yang mengejutkan lagi, masing-masing pasukan ini punya fitur wajah, pakaian, dan gaya rambut berbeda. Menurut ahli, mungkin ada sekitar 8.000 pasukan tanah liat, baru 2.000 yang telah digali. Makam pusatnya yang konon merupakan situs pemakaman Sang Kaisar masih belum tersentuh. Menariknya, dibuka atau tidaknya misteri makam ini bukan bergantung pada pihak berwenang, melainkan pada ilmuwan. Menurut arkeolog Christine Rami, kita tidak punya teknologi yang diperlukan untuk menggali makam ini dengan baik. Menurut catatan kuno, Sang Kaisar pertama menciptakan kota bawah tanah besar dengan langit-langit menyerupai langit malam dan mutiara adalah bintangnya. Sima Qian, sejarawan dinasti Han, menulis dalam catatan Sejarawan Agung bahwa di makam Qin Shi Huang terdapat menara dan istana yang indah untuk ratusan pejabat. Dia juga menambahkan tempat itu dipenuhi harta karun dan artefak langka. Aliran air dan sungai Merkuri cair mengelilingi makam Qin Shi Huang. Dua yang terbesar ini mewakili sungai kuning dan yang se, sungai utama Tiongkok. Warga Tiongkok kuno meyakini Merkuri ini memberi mereka keabadian. Namun, terlepas dari kepercayaan ini, Merkuri bisa menjadi penyebab kematian Sang Kaisar. Dia sangat takut meninggal sehingga rutin minum pil Merkuri. Sungai Merkuri adalah alasan utama kenapa para ilmuwan tidak mau membuka makam itu. Ini bisa sangat berbahaya, baik bagi para peneliti maupun bagi lingkungan. Sample tanah yang diambil di dekat makam menunjukkan tingkat kontaminasi Merkuri yang luar biasa tinggi.